ini kebun tetangga, lahannya berair, berawah apalagi kalau datang hujan itu sering tergenang walaupun sebentar dan ini bibit PPKS yang ambil, yang baru ditanam sekitar 2 bulan yang lalu akhirnya kita perlu koreksi cara menanam beliau untuk kita sampaikan kepada beliau ya supaya sekitar tanaman sawit yang ini diberi timbunan tanah atau dipunggup istilahnya itu dengan lebar sekitar 1 meter dari sekeliling pohon sawit ini nanti kalau sudah makin besar sawitnya, timbunannya makin kita perlebar sehingga nanti bila mana genangan datang, ada tanah yang tidak terendam air untuk bernafas akar-akar sawit kita ya agak sulit berjalan di lahan ini karena lembek dan berair pastinya tanah ini pH-nya rendah bersifat asam sehingga disarankan ditaburi dolomit sejak awal-awal penanaman dan tanah punggup dari luar area kebun ini supaya digunakan untuk memberi punggup di sekitar sawit ini ya supaya pH-nya cepat naik mendekati level netral sehingga kondisi buat tanaman sawit dalam menyerap unsur-unsur ada dari tanaman sampai jumpa Sobat Sawit Indonesia